Bayangkan kalian sama teman-teman kalian jalan di suatu tempat dan kalian berdua lapar Karena ini sudah malam dan juga hampir semua toko yang ada pada tutup semua jam segini Kalian nemu toko swalayan 7-11 di sebuah kota Penang, Malaysia Toko 7-11 tersebut bukanlah toko supermarket seperti biasanya Melainkan sebuah SCP dengan nomor SCP-4711 Jadi SCP-4711 ini sudah dibeli dan dimiliki oleh SCP Foundation itu sendiri Dan dibanding ditutup dirahasiakan, SCP-4711 tetap dibuka untuk publik bagi siapapun yang ingin masuk ke dalam toko ini Walaupun ini terlihat seperti toko 7-11 biasanya Di dalam toko tersebut harus ada setidaknya 2 personel foundation yang bekerja di tempat itu untuk menjaga dan mengurus semua yang terjadi di toko tersebut setiap saat ketika toko itu dibuka untuk berjualan Biar tidak ada pembeli yang datang, SCP-4711 harus memberikan kesan tidak ramah kepada pembeli yang datang Bagaimana caranya? Yaitu kondisi toko tersebut harus berantakan sekali seperti makanan yang tidak dibersihkan atau diurus dan sangat kotor agar mereka jijik dan pergi dari toko tersebut Jika ada orang lain, seperti masyarakat biasa melihat efek anomali dari SCP-4711 atau merasa stres karena efek anomalinya Orang tersebut harus ditangkap oleh pekerja foundation yang ada di sana, lalu diberi suntik memetik, lalu diberi suntik memetik, biar orang tersebut lupa ingatannya SCP-4711 merupakan sebuah toko franchise 7-11 yang terletak di sebuah kota Penang, Malaysia Walaupun dari luar terlihat tidak aneh dan hanya sebuah toko supermarket seperti biasanya Efek anomalinya akan muncul ketika seseorang yang ada di dalam toko tersebut masuk Ketika seseorang memasuki SCP-4711, barang yang ingin dibeli oleh orang tersebut akan tiba-tiba hilang dari tempatnya sehingga mereka tidak bisa mencarinya Kebanyakan orang yang ada di toko tersebut tidak sadar bahwa makanan atau minumannya akan menghilang dikarenakan efek memetik Ketika dilihat dari luar jendela atau bahkan lewat kamera CCTV yang ada di toko tersebut, malah barang tersebut tidak menghilang, melainkan tetap ada di tempat itu Tetapi orang yang melihat secara langsung tidak sadar, maka anomalinya hanya terjadi jika dilihat secara langsung Beberapa alat pelacak GPS atau semacamnya pun ditempel di produk makanan yang ada di rak toko tersebut Dan ketika seseorang mencari makanan tersebut, maka makanannya akan hilang, tetapi alat pelacaknya tidak terbawa sama sekali sehingga lepas dari makanan itu sepenuhnya Efek anomali dari SCP-4711 ini tidak hanya kepada makanan dan minuman yang ada di toko ini Tetapi semua benda yang dijual di toko ini pun juga akan mengalami efeknya Benda tersebut dijual di toko tersebut dan jika ada orang yang ingin beli, maka benda itu akan selalu hilang Benda-benda yang mereknya sama, rasanya sama, atau semacamnya akan tetap ada Tetapi jika orang tersebut pengen makanan yang sangat spesifik dan sangat disukai orang tersebut, akan hilang dengan instan Mengecualikan produk lainnya yang ada di rak tersebut Dengan tambahan, jika orang yang ada di toko tersebut pengen makai toilet yang ada di sana, pintu tersebut tidak bisa dibuka sama sekali Atau bahkan ada tulisan toilet tersebut rusak dan sedang dalam perbaikan di waktu itu juga Dan jika orang tersebut ingin membeli minuman soda seperti slushy di mesin soda yang ada di toko tersebut Mesin itu akan menjadi rusak, mesin itu akan menjadi rusak tiba-tiba dan tidak mengeluarkan minumannya sama sekali Walaupun tadi sebenarnya mesin tersebut masih aktif dan bahkan tidak rusak sama sekali Eksperimen pun dilakukan oleh Foundation dengan menggunakan D-Class Eksperimen pertama itu mengirim D-15431 ke toko tersebut sambil membawa uang sebanyak 20 ringgit Malaysia D-Class tersebut diharuskan oleh Peneliti Foundation untuk memberi tahu mereka apa yang ia pengen beli di toko itu Sebelum ia berbelanja di sana dan kalau sudah dia kembali masuk untuk beli barang tersebut D-Class tersebut memberi tahu kepada Peneliti Foundation bahwa dia akan membeli satu bungkus permen M&M's yang ada di tongkau tersebut Dan mulai mencari permen M&M's di rak-rak makanan yang ada di 7-11 atau 4711 tersebut D-Class tersebut pun keluar setelah 8 menit di SCP-4711 dan mulai marah Serta melapor kepada Peneliti Foundation bahwa dia hanya menemukan permen M&M's yang memiliki rasa kacang bukan coklat biasanya Dia marah dan komplain kepada Peneliti tersebut karena dia alergi terhadap kacang D-15604 ditanyakan oleh Peneliti Foundation apa makanan dan minuman yang kau tidak sukai Lalu D-Class tersebut disuruh untuk membeli segantung keripik leis rasa salt and vinegar dan 16 oz coca cola dengan rasa cherry Dia diperintahkan untuk beli makanan yang mendekati hal tersebut jika tidak ada Dan ia pun diberi uang 30 ringgit Malaysia Tidak lama setelah itu lebih tepatnya 3 menit kemudian D-Class tersebut pun keluar dari toko itu dan memegang makanan dan minuman yang diperintahkan Tetapi keripik salt and vinegar-nya bukanlah merek leis Melainkan 7 Select dan coca colanya pun hanya 12 oz Serta memiliki rasa vanila dibanding cherry Makanan tersebut pun dimakan dan tidak ada efek anomali D-1396 pun dikurung oleh Foundation selama 24 jam tanpa makanan dan minuman di selnya Agar dia lapar dan haus Dan peneliti Foundation pun datang untuk memberi dia uang 80 ringgit Malaysia Untuk ia berpelanja makanan yang dia inginkan di SCP-4711 D-Class tersebut akhirnya keluar dari toko itu 6 menit kemudian Dengan membawa setengah galon susu tanpa lemak yang sudah kadaluarsa 2 haliramanya Dia pun marah karena dia benci susu tanpa lemak Dengan tambahan dia pun memberi tahu bahwa mesin sodanya juga rusak dan hanya mengeluarkan air sirup D-08915 dipilih untuk tes kali ini karena dia merupakan D-Class yang kebal dengan efek memetik SCP-4711 kali ini Dia pun diberi uang 80 ringgit Malaysia oleh peneliti Foundation Dan diperintahkan untuk beli barang yang ia suka disana untuk dikonsumsi olehnya 6 detik kemudian, D-Class itu pun keluar dari toko tersebut dalam keadaan panik dan stres Setelah dari SCP-4711 Ketika ditanya peneliti Foundation kenapa dia bisa seperti itu D-Class tersebut pun menjawab bahwa makanannya itu tiba-tiba meleleh di depan matanya dia Ketika ingin mencoba untuk membelinya Terima kasih telah menonton!